assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya masakan Mama Ina kali ini saya mau masak getas singkong ya ini bahannya udah saya siapkan ini ada 350 gram singkong yang udah saya parut ini saya buang tulangnya ya Bunda sebelum dibarut dan ini tanpa aku beras itu nampak ada genangan air ya jadi ini enggak diperas jadi tepung kanjinya itu enggak keluar dan disini untuk campurannya sudah saya siapkan kelapa parut saya parut nyunggar saya kupas bersih ini kulit arinnya jadi warna kelapanya itu putih bersih seperti ini ya ini itu 150 gram atau setengah dari satu putih kelapa kecil ya ini kelapanya itu sedang enggak terlalu tua juga enggak terlalu muda dan ini ada garam setengah sendok teh garam lalu saya tambahkan satu bungkus vanili ya biar aromanya harum lalu untuk balurannya ini ada 100 gram tepung apa gula pasir atau 7 sendok makan dan nanti saya larutkan dengan 40 mili air atau 4 sendok makan penuh ya nah disini langkah pertama saya akan bikin getas singkongnya terlebih dahulu ini simple aja Bunda semua bahan dicampur jadi satu dari singkong dan kelapanya ini saya pakai kelapa banyak biar rasanya karena itu gurih dan tetap empuk ya Bunda meski udah dingin getasnya ini tetap empuk nggak keras ini dicampur sampai tercampur merata sampai enggak nampak kelapanya ya dan disini tanpa saya tambahkan tepung apapun ini nanti tetap enggak hancur ya Bunda udah enggak hancur waktu di goreng karena singkongnya udah bawa kanji sendiri ya tanpa aku peras jadinya ini aman enggak akan hancur dan juga enggak akan meletus terus ya waktu itu goreng Oh ya Bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap dua hari sekali ya saya akan output satu video ini diaduk-aduk seperti ini sampai tercampur merata ya nah seperti ini ini udah benar-benar tercampur ya adonannya itu kelihatan udah enggak nampak kelapanya udah menyatu dengan singkongnya ya lalu ini akan saya bentuk ini saya siapkan wadah untuk bentuknya bentuk besar kecilnya selera bunda bisa dibentuk memanjang atau bulat ya ini saya bentuk memanjang tapi sedikit bulat seperti ini aja nah ini getah singkongnya tadi udah saya bentuk semua selanjutnya ini langsung akan saya goreng ya ini udah saya siapkan penggorengannya tinggal nunggu minyaknya panas aja waktu masukinnya minyaknya harus benar-benar udah panas ya nah ini minyaknya udah panas selanjutnya setelah singkongnya ini saya akan masukkan seperti ini ini diboreng dengan api sedang ada ya jangan terlalu besar-besar untuk apinya biar matangnya sampai dalam enggak hancurkan Bunda tetap bulat cantik seperti bentuk semula kan sebab singkongnya itu nggak di beras ya udah banyak mengandung pati atau kanji dan ini enggak perlu takut meletus juga ini digoreng sampai kecoklatan merata ya nah seperti ini ya ini udah mau matang kalau udah seperti ini bisa di orang ari ya Bunda biar matangnya itu benar-benar merata nah udah cukup seperti ini ini udah benar-benar matang ya selanjutnya akan saya tiriskan nah seperti ini bunda hasilnya cantik kan warnanya meringin sekali ya seterusnya seperti ini ya cara menggorengnya nah ini penggorengan yang kedua juga udah matang lagi ya bisa dipiriskan lagi semua hasilnya cantik ya Bunda lalu saya akan siapkan gula karamelnya untuk menyangrengnya nah ini getas singkongnya tadi jadi satu piring ya Bunda selanjutnya ini saya siapkan untuk balurannya ini 100 gram gula pasir atau situ 7 sdm makan sama 40 ml air ini dimasak sampai mengental ya gulanya ini diaduk-aduk ya sampai dimasak dengan api pedang aja sampai mencair dan sedikit mengental baru getas singkongnya tadi dimasukkan ya Bunda biar hasilnya itu cantik benar-benar melekat di singkongnya ya gulanya nah seperti ini ini udah mulai berat udah mengental seperti ini ya digini udah maklur seperti ini lalu getas singkongnya tadi saya masukkan semua dan ini diaduk-aduk seperti ini ini api masih nyala ya Bunda nanti kalau udah asap udah kering api kita matikan ini apinya posisi masih nyala kalau seperti ini gulanya itu benar-benar mempel ya itu udah mulai crispy seperti ini api dimatikan tapi ini tetap diaduk-aduk ya meski ini apinya udah padam ini tetap sudah aduk ini udah bunyi mulai crispy ya udah warnanya juga udah mulai putih seperti ini ini Bunda ini udah kering ya seperti ini udah sudah sekali kan Bunda baluri gulanya seperti ini aja udah cukup seperti ini hasilnya melekat ya gula pasirnya lalu ini saya biarkan dingin dulu nah ini Bunda hasil getas singkongnya tadi seperti ini cantik ya ini cocok sekali untuk ide jualan ya Bunda untuk camilan di musim hujan juga sangat cocok untuk menutak jeli buka puasa juga cocok ya bulan depan dan udah puasa seperti ini gulanya melekat sekali kan silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini itu tetap empuk meski udah dingin Bunda karena banyak kelapanya di dalamnya dan dan rasanya juga sangat gurih saya coba ya bismillahirrahmanirrahim hmm lembut gurih sekali Bunda mantap banget selamat menikmati terima kasih selamat menikmati